Laksanya kan kalau dulu mereka berjuang, mereka mengorbankan jiwa, sekarang kita tentunya dengan pikiran, dengan kemampuan untuk mewujudkan cita-cita mereka bagaimana bekasi ke depan. Apalagi di era milenial ke depan kan butuh tantangan yang sama. Itu memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada warga-keluarga. Nah itulah cita-cita sebuah perjuangan para polri pada di Republik Indonesia. Senin tanggal 17 Agustus 2020, pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, pada upacara apel kehormatan dan renungan suci untuk memberingati jasa-jasa para pahlawan. TNI Polri 164 orang, pegawai sipil 1 orang, pejuang rakyat 71 orang, pahlawan tak dikenal 6 orang, jumlah 242 orang. Menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula. Dan jalan kebaktian yang saudara-saudara tempuh adalah jalan bagi kami juga. Kami berdoa, semoga arwah saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa setelah mendapat tempat yang sewajarnya. Di Bekasi, tanggal 17 Agustus 2020, pukul 00.00 waktu Indonesia bagian barat, atas nama yang hadir dalam upacara apel kehormatan dan renungan suci kami, Wali Kota Bekasi. Laporan Komandan Upacara Mulakan Menarbie Di Bekasi Jenis Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati